Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Berita Babalan Untuk informasi hari ini kita akan membahas perpindahan pemain dari klub Liga 1 yaitu Madura United Di musim 2023-2024 Madura United berhasil sebagai juara kedua atau runner-up Liga 1 2023-2024 Setelah kalah dari Persib Bandung di partai final Di klasmen reguler Madura United menempati di peringkat keempat akhir Atau di peringkat klasmen akhir yaitu di posisi keempat Setelah ditinggal beberapa pemain penting dan pemain lainnya Setidaknya ada 14 pemain yang akan meninggalkan Madura United Nanti linknya saya taruh di deskripsi Teman-teman bisa melihatnya atau menontonnya Dan di musim 2024-2025 Madura United akan mempersiakkan tim Yang akan berlagak di Liga 1 maupun di kompetisi level Asia Setelah berhasil atau kabarnya deal dengan salah satu pemain Belanda Yang mempunyai keturunan darah Indonesia yaitu Jordi Wirkman Madura United kabarnya deal salah satu pemain dari Portugal Yang berposisi sebagai center back atau back tengah Pemain tersebut ialah Pedro Monteiro Pedro Monteiro bermain di klub Liga 1 Georgia yaitu Torpedo Kutaisi Pemain yang berkelahiran 30 Januari 1994 umur 30 tahun Yang bertinggi badan 1,92 meter Posisi utamanya Pedro Monteiro yaitu sebagai back tengah Pedro Monteiro di Torpedo Kutaisi Sudah mencatatkan 21 pertandingan Dan mendapatkan 1530 menit Pedro merupakan pemain inti di klub Torpedo Kutaisi Yang selalu diturunkan di setiap pertandingan Kita akan tunggu konfirmasi resminya dari official Madura United Setelah beberapa pemain meninggalkan atau yang akan meninggalkan Madura United Setidaknya ada 14 lambat laun Madura United Satu persatu Kedatangan pemain yang akan berlaga di Liga 1 Maupun di kompetisi level Asia Sekian konten tingkat dari channel Berita Babelan Kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!